Selamat pagi di antara beberapa tanam dalam satu musim yaitu padi kedua yang dirasa sulit untuk tumbuhnya bahkan sampai hasil akhirnya juga menurun Urutan tanam yaitu padi yang pertama yaitu musim kedua padi yang pertama yaitu pada musim penghujan antara 11-12 tanam kemudian panen antara bulan 4 Selanjutnya yaitu diteruskan antara bulan 5-6 ini yaitu padi kedua diikuti lagi antara bulan 7-8 yaitu padi ketiga di antara tiga musim ini yang paling sulit untuk dibudidaya untuk tumbuhnya yaitu padi yang kedua antara bulan 4-5 ini tanam sangat sulit tumbuh karena kondisi tanah asam musim sisa asam dari padi ketiga dan padi yang pertama kurang lebih gitu guys maka dari itu kita agak belakangan agar kondisi tanah stabil, cuaca stabil, air stabil intinya belakangan juga tidak terlalu belakang condong belakang artinya semua sudah selesai tanam kita menyusul dan diperkirakan selesai tiga hari atau sampai satu minggu untuk tanamnya agar hama penyakit dirasa guys dari pengalaman yang sudah ada untuk padi kedua yang tanam belakangan artinya semua sudah tanam baru kita baru tanam dan selesai antara satu minggu di belakang jauh lebih bagus dibanding yang tanam awal minimal bersamaan untuk mengantisipasi terutama sisa asam di tanah yang diakibatkan dari pola pupuk tidak berimbang antara padi ketiga dan padi pertama terlalu banyak nitrogen pupuk khususnya akhirnya bledosnya tanah asamnya di padi kedua dan nanti diikuti padi ketiga sudah tidak sebegitu intinya perawatan yang paling sulit yaitu padi kedua perawatan sulit hasilnya sedikit yaitu padi kedua ini maka dari itu kita sengaja kita berokan antara 20 sampai 30 hari kemarin dibiarkan nyampe rumputnya sebegitu lebat seperti ini kita herbisida kemudian setelah herbisida selesai beberapa hari ke depan kita bajak kita haluskan mungkin dari pengalaman yang sudah-sudah model-model seperti ini dengan berharapan bagus untuk maksimal pertumbuhan sisa asam yang berada di tanah dan hama penyakit tidak mengepiung jadi satu intinya biar kiri kanan yang tanam duluan kita tanam belakangan untuk mengantisipasi hama penyakit dan beberapa cuaca biar stabil akhirnya bagus tanam yang belakangan kurang lebih gitu guys sekedar masukan bahwa tanam kedua di beberapa tempat pengalaman yang suka ada bagusnya tanam agak belakang intinya dengan mendauli minimal bersama dan belakang selisih antara satu minggu nanti pandennya juga ketemunya sama kurang lebih gitu guys terima kasih terima kasih selamat menikmati